Bincang Kesehatan Solopos FM Be Healthy, Be Happy, and Life Longer 103 Solopos FM Beyond Information Sobat Solopos Selamat malam di hari Rabu setiap pukul 20 Waktu ini untuk saya ajakin bicara tentang kesehatan Lebih peduli lagi dengan kesehatan diri kita sendiri Dan juga kesehatan orang-orang di sekitar kita Yang kita sayang ya Solopos Dan untuk malam hari ini Seperti biasa Ada para dokter ya Dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan ya program ini Dan telah disupport oleh RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Dan malam hari ini Kita akan banyak berbicara tentang bahaya struk Nah kalau bicara soal struk Itu banyak sekali di lingkungan kita Mungkin bahkan dari keluarga kita juga Ada yang terkena struk Nah seperti apa bahayanya dan bagaimana caranya kita Untuk bisa melakukan pencegahan dan juga pengobatan Malam hari ini sudah hadir Dokter spesialis neurologi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Adalah dokter Arya Chandra Gunawan Dan spesialis neurologi Selamat malam dokter Selamat malam mas Sehat dok? Sehat Podcastnya lancar terus ya? Lancar Boleh dok? Kamu podcastnya kalau kita mau googling itu? Sesuai dengan nama saya aja Arya Chandra Gunawan Nanti sudah muncul mas Wah luar biasa Arya Chandra Gunawan ya Dokter Arya Chandra Gunawan punya podcast Silahkan kalau mungkin ingin tahu lebih banyak tentang neurologi ya dok ya Dengan dokter Arya Chandra Gunawan Oke Dok malam hari ini kita ngomongin tentang bahaya struk ya Bahaya struk itu kalau kita lihat sekitar kita banyak sekali Bahkan gak melulu orang tua ya dok ya Ada yang masih usia 30an udah mulai kena Dan ada yang bilang katanya struk ringan Emang ada pengklasifikasian dok? Kalau ini masih struk ringan Oh gejala struk Ada yang bilang gejala struk gitu Gimana dok penyelah tentang struk ini sendiri? Kondisi yang seperti apa sih yang dikatakan Oh ini struk Oh ini gejala struk gitu Oh ya Oke Terima kasih Saya akan mencoba menjelaskan tentang bahaya struk Bahaya struk ini tidak selalu terjadi pada usia tua Usia muda juga bisa terserang terkena struk Bahkan anak-anak pun bisa terkena struk Kenapa bisa struk? Struk adalah di mana suplai darah ke bagian otak itu terganggu atau berkurang Yang mengakibatkan jaringan otak tidak mendapatkan suplai oksigen Nah kalau sudah tidak mendapatkan otak yang berkurang otomatis menimbulkan dari gejala Gejala dan tanda struk Gejala dan tanda struk Yaitu lengan dan tungkai sebelah itu lemah Separuh Bisa juga diawali dengan kesemutan Atau dengan merot pada bagian wajah Dan juga bicaranya pelo Nah bila melihat gejala dan tanda seperti itu Secepatnya ke rumah sakit agar kita tangani lebih cepat Kalau lebih cepat kita tangani akan lebih baik Karena kita akan mencari tahu Apa sih penyebab struk ini Karena dari struk sendiri Diklasifikasikan menjadi dua Struk perdaraan sama struk penyumbatan Nah yang dibilang struk ringan Itu adalah bisa sembuh dalam 1x24 jam Itu namanya struk ringan Jadi kembali lagi Dan tidak menimbulkan gejala Seperti kelemahan anggota gerak Mulut mencong Maupun bicara pelo Nah itu sudah sembuh Nah struk sendiri Bisa terjadi oleh karena dua faktor psiko Dua faktor psiko ini Yaitu faktor psiko tidak dapat diubah Atau tidak dapat kita kontrol Dan faktor psiko yang dapat kita kontrol Atau tidak dapat diubah Misalnya faktor psiko yang tidak dapat diubah Tidak dapat diubah umur keturunan ras jenis kelamin Tapi faktor psiko yang kita ubah Atau kita kontrol sehari-hari Bisa dari hipertensi Atau tekanan darah tinggi Dari gula Gula darah tinggi Atau kolesterol Atau asam urat yang tinggi Atau bahkan Terjadi obesitas Bahkan juga orang Banyak pikiran bisa terkena struk Nah oleh karena itu Kita juga bisa terkena struk Karena adanya Gaya hidup yang seperti sekarang ini Misalnya orang yang terkena struk itu Dengan gaya hidup yang Misalnya merokok Terus minum-minuman alkohol Tidak banyak aktivitas Makan junk food Fast food Nah itu harus kita Hindari kalau bisa Agar Kita tidak terkena Baya struk Ternyata tadi Disebutkan ada struk ringan Jadi memang ada Kalau masyarakat nyebut Oh struk ringan Ini masih bisa ditolong Tadi dokter bilang Satu kali 24 jam Masih bisa teratasi Jadi istilah penggunaan Kata struk ringan itu Tepat ya dok ya Ya Oke Sekarang gini dok Kita kapan bisa tahu bahwa Wah ini kayaknya masih ringan nih Atau ini udah berat Apakah itu Terjadi setelah beberapa hari Atau Satu hari aja udah Bisa langsung Kena yang berat gitu dok Kalau Kena yang berat itu Langsung bisa Kalau dikatakan struk itu Kelemahan dan Anggota gerak itu Terjadi Lebih dari 24 jam Nah itu Definisi dari struk sendiri Jadi gangguan Vokal maupun global Misalnya gangguan vokal itu Kelemahan anggota gerak Mulut mincong Bicara vero itu Gangguan vokal Nanti global itu Bisa pusing Mual Muntah Nah itu gangguan global Jadi lebih dari 24 jam Nah struk ini Sifatnya bisa Sementara Bisa permanen Kalau sementara Satu kali 24 jam Bisa membaik Bahkan ada namanya juga Reversible stroke Kalau reversible stroke itu Lebih Tiga minggu Itu akan membaik Atau lebih Tiga minggu sampai tiga bulan Itu akan membaik Dan itu sembuh total ya dok ya Kalau sembuh total itu Satu kali 24 jam Sembuh total Oke Tapi kalau yang tiga minggu itu Meninggalkan kejala Kadang Oke ya dok Kalau misalnya gini Saya ingat Beberapa tahun yang lalu Ada seorang artis ya Artis nasional Dia mengaku sering naik motor Kalau malam Dia mengalami kayak Seperti yang bel palsi gitu dok Jadi Dia sempat khawatir Apakah ini Akan berdampak Kestruk gitu Dan ternyata yang bersakutan sih Setelah mengalami pengobatan Akhirnya sembuh gitu Itu apakah memang Bisa memberikan pengaruh dok Berawal dari naik motor Kena angin malam terus Kemudian Mengalami bel palsi Terus akhirnya jatuhnya Stroke ringan itu Ada hubungannya gak dok Jadi gini Jadi Gangguan syarab itu kan Macem-macem Ada yang Yang sebutkan adalah Bel palsi Kalau bel palsi Jadi adalah Gangguan Yang dapat sembuh Dengan sendirinya Sembuh Sendirinya Karena bel palsi Sendiri disebabkan oleh Karena virus Itu paling umum Paling umum Kalau bel palsi Disebabkan oleh Gangguan lain Misalnya ada tumor Ada infeksi otak Ada kelainan bawaan Atau bahkan Akibat minum-minuman keras Ya juga ada Nah itu Bel palsi Akibat dari sesuatu Kalau bel palsi Pada umumnya Ya sembuh dengan sendirinya Kalau lebih cepat Ya datang ke dokter syarab Agar Kita berikan suatu Terapi dan Tindakan Oh jadi tidak Berkaitan dengan stroke ya dok ya Tidak Kalau bel palsi Itu Iritasi Salap wajah Jadi bisa terkena Angin malam itu kan Virus itu kan Bisa terbawa oleh angin Seperti Kondisi ini Covid itu kan Bisa terbawa oleh angin Sehingga penularannya Bisa lewat udara Makanya kita pakai Masker Cuci tangan Itu kan bisa Nah Kalau stroke Itu adalah Gangguan pembeluh darah Gangguan pembeluh darah Dimana Suplai oksigen Dan nutrisi Pada otak itu Berkurang Sehingga menimbulkan Suatu Kejala Atau tanda Yang harus kita kenali Itu yang Saya sebutkan tadi Berarti termasuk Kita harus bisa Mengenali Apa saja sih Yang bisa menyebabkan Suplai darah ke otak Itu berkurang ya dok ya Satu-satunya tadi Dengan pola hidup Atau gaya makanan Yang kurang sehat ya dok ya Oke Baik Anda punya pertanyaan Seputar stroke Silahkan Disampaikan Dibinjang kesehatan Lewat whatsapp 081-226-103-103 Nanti kita akan Membahas lagi Tentang Bagaimana Langkah-langkah Diagnosa Untuk penelitian stroke Dan Pengobatannya Cara cepatnya Mungkin ada atau tidak Ya Nanti tetap Dibinjang kesehatan 13 Solopos FM Beyond Information Kita masih di Bincang kesehatan Sopo-Solopos Bersama dengan Dr. Arya Chandra Gunawan Spesialis Neurologi Dari Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kita lagi membicarakan Tentang Bahaya stroke Sopo-Solopos Kalau Anda ada pertanyaan Terkait dengan stroke Atau mungkin punya pengalaman Atau Mungkin melihat Tetangga atau saudara Yang mengalami stroke Anda tergugah Wah ini kira-kira Gimana caranya Supaya saya Tidak juga Gena stroke Boleh Whatsapp Pertanyaannya di 081-226-103-103 Oke Dok ini Kalau Tadi Dokter menyampaikan Pertolongan Yang dilakukan Dengan segera Untuk orang yang Baru pertama kali Menimbulkan gejala-gejala stroke Itu masih bisa Di Disembuhkan Bahkan tadi Satu kali 24 jam Nah Sekarang gini dok Misalnya Ada orang yang Tiba-tiba lah Di rumah Menunjukkan gejala Wah aku mati Separa ini Aku tanganku Tidak bisa digerakin Misalnya gitu Itu Kapan Maksudnya gini Pertolongan pertama Yang bisa kita lakukan Kepada Orang di rumah Yang menunjukkan gejala stroke Itu seperti apa Dan Kalaupun misalnya Pertolongan pertama itu Tidak bisa Cukup membantu Seberapa lama Jaraknya harus bisa Segera dilarikan Ke rumah sakit Terima kasih Atas pertanyaannya Saya akan mencoba Menjawab Untuk Pertolongan pertama Yang akan kita lakukan Pada Kita bila melihat Seteman kita Atau melihat Orang tua kita Atau saudara kita Yang Terjadi gejala stroke Misalnya Kelemanang Kota gerak Mulut mencong Bicara pelo Nah itu Secepatnya Dibawa ke rumah sakit Nah Untuk Pertolongan Pertama Yaitu Kita membebaskan Jalan nafas Misalnya ada Jalan nafas yang Tersumbat Akibat Banyak air liur Yang ada di mulut Nah kita keluarkan Air liurnya Dengan cara Memiringkan Kepala Baik kanan Maupun kiri Nah kita Bebaskan Jalan nafas dulu Lalu kita Memberikan suatu Ekstensi leher Atau kita Ekstensi leheri Kalau bahasa jawanya Mendangak Mendangak Ya Angkat ke atas Untuk Membebaskan Jalan nafas Kalau sudah bebas Otomatis Suplet Oksigen di otak Itu baik Kalau belum bebas Nanti akan Semakin turun Dia mengalami Suatu Kekurangan oksigen Nah kalau Kurang oksigen Akan lebih cepat Sel-sel Di otak itu Lebih cepat Terjadi Kerusakan Nah kalau Terjadi Kerusakan Otomatis Kelemahan Kelemahan Anggota gerak Mulut mencong Bicara pelonya Akan semakin Pertambah Untuk dibawa ke rumah sakit Kita Secepatnya Harus Maksimal itu Kurang dari Tiga jam Begitu Mengenali Tanda dan Kejala Stroke Kita harus Secepatnya Kurang dari Tiga jam Membawa Ke rumah sakit Terdekat Kurang dari Tiga jam Sobat-sobat Segera bawa Ke rumah sakit Terdekat Untuk Pertolongan Pertama Tadi Terus gini Misalnya Matanya Sering keriap Terus ngomongnya Sudah agak Aduh singkat-singkat Namanya juga Suaranya sudah Agak gak jelas Apakah itu Bisa kita yakini Gejala Stroke Oke mungkin Maksudnya gini Kalau Penglihatannya Mulai kabur Kemudian Bicaranya sudah Mulai Agak gak jelas Tapi secara fisik Masih kelihatannya Tidak mengalami Kekakuan sebelah Tadi Apakah itu Termasuk Kategori Gejala Stroke Yang harus Segera mendapat Penanganan rumah sakit Iya itu kemungkinan Bisa terjadi Stroke Untuk itu Nanti yang menilai Adalah dokter Yang ada di Rumah sakit Terdekat Misalnya dokter Sarab Nanti akan Kita melakukan Suatu pemeriksaan Fisik Dan anamnese Untuk onsetnya Kapan Untuk lebih jelasnya Nanti Secepatnya Kalau melihat Seperti itu Kalau kurang dari Tiga jam Ya datang ke rumah sakit Nah kalau Lebih dari Apa Kalau kita melihat Gejala seperti itu Lebih dari seminggu Ya datang ke dokter Sarab Oke Jadi nanti Dokter Sarab yang menilai Karena Suatu gangguan Pembeluh darah Itu juga Nanti kan Diagnose bandingnya Bisa Ada tumor otak Ada infeksi otak Nah itu yang harus kita Cari Apakah benar ini Stroke Atau Ada gangguan Di otak yang lain Gangguan lain Misalnya Oke jadi Bukan berarti itu Stroke juga dok ya Kita harus melakukan Pengamatan yang lebih jelas lagi Terhadap Gangguan-gangguan lainnya Di otak gitu ya Oke Saya pernah mendengar Setelah Untuk Metode Pemeriksaan Untuk stroke itu Ada Fas Fas saya tahu Cuma F itu Wajah Kalau yang lainnya Apa sih dok Fas Fasial Fasial itu wajah Oke Kalau A Arm Arm berarti Tangan Lengan Kalau S Speech Speech Iya Kalau T Itu Terapi Oh terapi Jadi itu sebenarnya apa dok Metode-metode pengobatan Atau kan Metode Pemeriksaan awal Terhadap Orang yang baru Menderita stroke Itu Cara kita Secara cepat Mengenai suatu Gejala dan tanda Dari stroke Oke Fas ya Oke Itu seperti apa dok Dari Wajah Tadi Face Apa yang kita lihat Kemudian Arm Apa yang kita amati Yang kita lihat Kalau face Tentu saja ya Kita melihat Awal-awal Dahi Mata Terus Hidung Terus pipi Mulut Nah itu Tertarik Misalnya Oke Tertarik sebelah Agak kayak merot Iya Merot Nah terus Kalau arm Arm itu ya Lemah Gerakannya lemah Oke Kalau lemah Bisa kita kenali Kadang stroke itu Ada yang Sifatnya Ringan Terkena di Sensoriknya Yaitu Kesemutan Kalau kayak tremor gitu dok Juga masuk tanda-tanda Kalau tremor itu Bisa juga disebabkan Oleh gangguan Pembuluh darah Oke Tapi itu belum tentu Belum tentu stroke Stroke Oke Kalau tremor itu Oke Kemudian S-nya tadi Speech ya Bicaranya agak Ya Bicaranya Susah Kurang jelas Kita menyebutnya Pelo Biasanya T itu terapinya Kita harus Secepatnya Datang ke rumah sakit Kurang dari Tiga jam Oke Baik Tadi dokter juga Di awal sempat menyampaikan Stroke itu ada Stroke yang Perdarahan ya dok ya Iya Perdarahan itu apakah Adanya Trauma Kejadian Entah terbentur Entah Kecelakaankah Atau Perdarahan yang seperti apa dok Nah Kalau Gini Terima kasih atas pertanyaannya Kalau stroke Itu adalah Pendaraan Atau sumbatan Kata stroke sendiri Adalah pukulan Nah Itu bisa menyebabkan Kalau Paling sering 80% Adalah stroke itu Terjadi penyumbatan Nah Kalau Perdarahan Itu Pemberudara pada Otak itu Pecah Nah Pecah itu Bisa suatu Gangguan Karena Tensi yang tinggi Atau Adanya Kelainan dari Pemberudara di Otak Oke Jadi bukan Kayak misalnya Petingju gitu Bukan dok ya Itu bukan masuk Kategori Perdarahan Misalnya Kena pukul Kemudian dia langsung Semaput gitu Itu Kita juga Namanya Bukan Stroke Perdarahan Namanya Ada Subdural Hemorrhagic Jadi ada Gangguan Akibat terkena Dari pukulan Dia mengalami Suatu trauma Jadi trauma Akibat benturan Bisa Subdural Hemorrhagic Bisa epidural Hemorrhagic Itu Jadi kalau Subdural itu Berada di Tepi otak Kalau epidural Berada di Tengah otak Nah itu Kalau secepatnya Harus kita Evakuasi Atau kita Kranitomi Kalau kita Dokter Sarap itu Menurunkan Pengebatannya Menurunkan Tekanan Intrakranial Di dalam otak Tapi kalau Untuk Stroke Perdarahan Yang Di tepi Otak Atau Perdarahannya Lebih dari 30 cc Tapi posisinya Di tepi Otak Ya kita Konsulkan Ke Bedah Sarap Atau Bahkan Mengganggu Terjadi Herniasi Otak Ya kita Secepatnya Konsul Ke Bedah Sarap Untuk Dilakukan Evakuasi Atau Kranitomi Untuk Mengurangi Tekanan Intrakranial Di dalam Otak Oke Baik Dok ini ada yang bertanya lagi Pak Danu Di Kelaten Nanya Dok Berapa orang yang saya Lihat Stroke Itu Mohon maaf Berujung Dengan Lumpuh Atau Kematian Apakah Memang Mayoritas Penelitian Stroke Akan Mengalami Seperti itu Dok Bahayanya Mungkin Yang ditanyakan Tidak Semua Stroke Itu Bisa Mengalami Kebanyakan Mengalami Kelumpuhan Tapi Tidak Mengalami Kelumpuhan Ya bisa saja Oke Jadi Sifatnya Stroke Itu Ringan Misalnya Ada Kesemutan Itu Sudah Terganggu Sarap Sensorik Dari Otak Jadi Suatu Kesemutan Atau Adanya Suatu Pusing Itu Kemungkinan Bisa Terjadi Stroke Atau Hipoperfusi Di Bagian Otak Ya Itu Harus Kita Cari Cari Tahunya Dengan MRI Magnetic Resonance Angiography Artinya MRI Otak Itu Kita Melihat Pembeluh Darah Di Otak Itu Ada Apa Penyembatannya Ada Yang Kita Ketahui Bisa Nyumbat Itu Ada Yang Kecil Ada Yang Kedek Apakah Bisa Juga Ada Gangguan Pemberudara Di Arteri Mana Yang Tersumbat Sehingga Menimbulkan Suatu Kejala Dan Tanda Tadi Kalau Untuk Lumpuan Bisa Terjadi Tapi Untuk Kematian Tidak Selalu Mungkin Penyebabnya Dari Penyakit Lain Iya Begitu Ya Pak Danu Jadi Tidak Selalu Berakhir Dengan Kematian Tapi Katanya Stroke Bisa Membunuh 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 Misalnya Stroke Itu Pembeluh Darah Pecah Di pusat Otak Misalnya Pusat Kesadaran Atau Di Pons Ya Itu Tentu Saja Kalau Di Pons Ya Prognosanya Akan Buruk Nah Itu Akan Menimbulkan Suatu Kematian Stroke Pendaraan Itu Lebih Banyak Terjadi Kematian Dari Pada Stroke Penyembatan Oke Tapi Casenya Lebih Banyak Mungkin Penyelitian Stroke Karena Penyembatan Ya Casenya Lebih Banyak Stroke Penyembatan Baik Sobat Selapos Nanti Kita Akan Injit Abrol Link Di Bincang Kesehatan Setelah Pada Warah Berikut ini Tetap Di Bincang Kesehatan Selapos FM 103 Solapos FM Beyond Information Sobat Masih Di Bincang Kesehatan Bersama Dr. Arya Chandra Gunawan Spesialis Neurologi Yang Ternyata Adalah Baladewa Sobat Solapos Lagunya Suka Apa Dok Separuh Namas Sama Rumahan Pecisan Kalau dokter Suka Lagu Berhubungan Dengan Nafas 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 Ngepasien Nafas Diperiksa Baik Kita Membincangkan Bahaya Stroke Solapos Yang Ini Akrab Sekali Dengan Lingkungan Kita Coba Anda Cek 1RT Di rumah Anda Mungkin Anda Yang Mengalami Stroke Walaupun Mungkin Masih Kejala Ringan Ini Ada Bu Lastri Yang Diseragen Menanyakan Dok Kalau Stroke Mengalami Penurunan Atau Degradasi Otak Bahkan Sampai Mengalami Koma Itu Kira-kira Penyebabnya Apa dok Sampai Sepatal Itu Jadi Terima kasih Atas Pertanyaannya Jadi Gangguan Pembeludara Itu Bermacam-macam Penyebabnya Kita harus Tahu Penyebabnya Misalnya Ada Gangguan Di Jantung Di Jantung Jantungnya Kurang Bagus Ada Pembengkakan Jantung Terus Aliran Darah Di Otak Itu Bisa Tersumbat Akibat Dari Gangguan Jantung Nah Itu Lebih Parah Nah Lebih Parahnya Terjadi Emboli Emboli Itu Darah Di Jantung Yang Lari Ke Otak Atau Otaknya Jadi Semakin Banyak Tersumbat Di Otak Makanya Kerusakan Sel Yang ada Di Otak Semakin Banyak Bula Sehingga Menimbulkan Gejala Dan Tanda Yang Semakin Berat Bahkan Bisa Terjadi Suatu Herniasi Pada Otak Herniasi Itu Pendesakan Ruang Otak Nah Itu Terjadi Herniasi Nah Bisa Juga Akibat Dari Perdarahan Tadi Jadi Pembluh Darah Itu Pecah Pembluh Darah Pecah Banyak Di Otak Jadi Terjadi Pembengkakan Akibat Pecahnya Pembluh Darah Nah Terjadi Herniasi Jadi Ruang Otak Terdesak Jadi Ruang Otak Terdesak Makanya Terjadi Peningkatan Tekanan Di Dalam Otak Nah Tekanan Dalam Otak Untuk Penahanannya Ya Kita Bisa Memberikan Suatu Obat-obatan Dari Misalnya Bebaskan Jalan Nafas Itu Sudah Mengurangi Tekanan Dalam Otak Dengan Cara Memberikan Oksigen Oksigen Pada Otak Nah Tergantung Oksigennya Kebutuhannya Berapa Pada Otak Untuk Itu Kita Bisa Lihat Dari Saturasi Oksigennya Jadi Nanti Kita Terapinya Bisa Menggunakan Nasal Kanur Simple Mask Atau Bahkan Non Reblating Masker Mask Nah Bisa Bisa Juga Kita Memberikan Suatu Infus Agar Sirkulasinya Lancar Dan Memberikan Obat-obatan Untuk Menurunkan Tekanan Dalam Otak Misalnya Terjadi Hipertensi Ya Kalau Strok Perdaraan Harus Secepatnya Kita Turunkan Kalau Secepatnya Turunkan Otomatis Akan Menimalkan Kerusakan Otak Jadi Tekanan Di Dalam Otak Itu Berkurang Akibat Dari Perdaraan Itu Jadi Kita Harus Menurunkan Tensi Kalau Strok Perdaraan Itu Wajib Kalau Strok Penyumbatan Kita Menurunkan Tensi Itu Kalau Tensinya Sistol Lebih Dari 220 Per 120 Diastol Itu Baru Kita Turunkan Atau Kita Memberikan Suatu Obat Anti Hipertensi Oke Dok Ini Juga Kaitannya Sekalian Saya Nanya Pribadi Ibu Saya Termasuk Penderita Hipertensi Dulu Awalnya Ketika Saya Mungkin Masih SMP SMA Itu Beliau Malah Tekanan Darah Rendah Tapi Seiring Dengan Mungkin Makin Bandelnya Saya Ketika SMA Gitu Beliau Tensinya Mulai Naik Dan Sampai Sekarang Rutin Mengkonsumsi Obat Penurun Tekanan Darah Apakah Memang Terapi Seperti Itu Kalau Tidak Dilanjutkan Lagi Bisa Berdampak Sampai Ke Stroke Bisa Jadi Kalau Hipertensi Itu Yang Penyebab Utamanya Adalah Usia Faktor Keturunan Bisa Bisa Juga Tensi Itu Jebabkan Oleh Junk Food Sama Fast Food Usia Mudah Kalau Makanannya Atau Gaya Hidupnya Jelek Usia Kurang Dari 50 Itu Bisa Terkena Stroke Dan Bisa Terjadi Hipertensi Kalau Gaya Hidup Dan Makanan Kita Kurang Baik Misalnya Junk Food Fast Food Tadi Nah Kalau Makanan Kita Baik Hidup Kita Baik Itu Baru Terkena Kalau Kita Faktor Keturunan Lebih Dari 50 Tahun Nah Itu Kita Bisa Terkena Hipertensi Makanya Kalau Kita Harus Wasp Ada Untuk Gangguan Dari Hipertensi Ini Dan Gangguan Hipertensi Ini Harus Kita Kontrol Agar Tercapek Period Windows Jadi Hipertensi Itu Maksimal Itu 140 Per 90 Itu Kalau Lebih Dari Itu Dikatakan Hipertensi Kita Mengobati Hipertensi Harus Kurang Dari 140 Per 90 Jadi Kita Kalau Kita Mengobati Itu Harus Mempunyai Target Kalau Belum Tercapek Target Kita Harus Datang Ke Dokter Untuk Mencapai Target Itu Kalau Target Tercapek Otomatis Akan Meminimalkan Suatu Kerusakan Pembuluh Darah Oke Baik Ini Menarik Deseorang Bicara Tekanan Darah Karena Ada Orang Yang Saya Tahu Dia Usia Masih Di bawah 40 Tapi Sudah Mengalami Tensi Di atas 140 Sudah Yang Tadi Dokter Bila Sudah Over 140 Itu Orang Ini Mengalami Teman Saya Mengalami Ketika Dia Ngerasa Terlalu Capek Secara Fisik Mungkin Pekerjaan Atau Rutilitas Di Lapangan Apakah Tensi Mata-mata Apakah Tensi Salah Memicu Adalah Akibat Aktivitas Fisik Yang Terlalu Menguras Stamina Bukan Jadi Hipertensi Kalau Orang Sudah Menerita Hipertensi Tanpa Pengobatan Akan Berisiko Terkena Pembeludaranya Misalnya Di jantung Di otak Di ginjal Maupun Di mata Risikonya Kalau Di jantung Itu Pasti Jadi Jantung Itu Kalau Orang Hipertensi Jantungnya Membesar Nah Kalau Jantung Semakin Membesar Otomatis Waktu Kegiatan Kita Akan Capai Karena Ruang Desak Ruang Untuk Cara Kerja Jantung Nah Itu Tidak Maksimal Dia Mendesak Organ Lain Sehingga Tidak Maksimal Untuk Memompah Aliran Darah Ke Seluruh Tubuh Akibatnya Orang Tersebut Gampang Capek Cepat Lelah Sesak Nah Itu Yang Harus Kita Waspadai Untuk Itu Kalau Jantungnya Ada Gangguan Ya Kedekter Jantung Untuk Evaluasi Untuk Mendapatkan Suatu Obat Dan Pemerisaan Oke Baik Mas Ada Satu Sesi Lagi Dokter Nanti Kita Akan Kembali Oke Tapi Sebenarnya Ada Satu Pertanyaan Dari Mbak Ale Selamat Malam Dokter Saya Punya Teman Usia 32 Tahun Dia Sering Mengeluhkan Tentang Sakit Kepala Yang Hampir Setiap Hari Dia Rasakan Ini Kayaknya Ngomongin Saya Dan Dia Terpaksa Setiap Pagi Minum Obat Menghilang Rasa Nyeri Tapi Cuma Separuh Butir Aja Katanya Sudah Cukup Bereaksi Dan Dia Bisa Menjalankan Aktivitas Seperti Biasa Kalau Tidak Minum Obat Itu Dia Akan Merasakan Pusing Bisa Sampai Seharian Katanya Apakah Itu Juga Berpotensi Terserang Stroke Di Kemudian Harinya Dok Oke Pertanyaannya Dijawab Nanti Dok Selepas Iklan Dan Ini Juga Sempat Saya Alami Dulu Mungkin Dua Tahun Belakangan Dok Saya Setiap Malam Sering Alami Sakit Kepala Dan Kadang Saya Minum Paracetamol Untuk Mengatasi Itu Nanti Kita Jawab Mbak Ale Sama Pak Dokter Tetap Di Bincang Kesehatan Solot 3 Solopos FM Beyond Information Masih Dibincang Kesehatan Sobat Solopos Kita Bersama Dengan Dokter Arya Kandra Gunawan Spesialis Neurologi Nah Kalau Anda Bicara Soal Kesehatan Terutama Anda Yang Para Pekerja Yang Mungkin Bukan Di kantoran Bukan Pekerja Tetap Tapi Pekerja Informal Misalnya Atau Mungkin Anda Pekerja Yang Banyak Berada Di Lapangan Sudah Sekarang Saatnya Anda Bisa Merasakan Kerja Keras Bebas Cemas Buruan Daftar BPJS Ketenaga Kerjaan Sekarang Juga Sobat Ada 3 program Yang bisa Anda Dapatkan Yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Kematian Kalau Seandainya Anda Mengalami Kecelakaan Saat Bekerja Ada Bantuan Perawatan Tanpa Batas Biaya Serta Santunan Sementara Tidak Bekerja Selama Satu Tahun Sebesar 100% Sesuai Dengan Gaji Yang Dilaporkan Info lebih lengkap Anda bisa hubungi Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Terdekat Atau bisa Download Jam Sostek Mobile Di App Store Dan juga Play Store Dan bisa juga Melalui Agen Perisai Kantor Post Agen BNI 46 Agen Beriling Dan juga Agen Kerja Sama Lainnya Ayo Pada daftar Rosaiki Pokoknya Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Pelindungan Pekerja Sejahtera BPJS Ketenaga Kerjaan Baik Dr. Arya Candra Gunawan Spesialis Neurologi Kita Sudah sampai Di sesi Terakhir Tapi tadi Ada satu Pertanyaan Dari Mbak Ale Sering Temannya Sering Ngalamin Sakit Kepala Kemudian Kalau Pagi itu Minum obat Penghilang Rasa nyeri Tapi cuma Separuh Setengah Apakah Ini bisa Menyebabkan Berpotensi Terserang Stroke Karena ini Kebiasanya Sering dilakukan Jadi kalau Enggak Itu Kayak Enggak Bisa Menjalankan Aktivitas Secara Normal Jadi kayak Doping Semacam Setiap Pagi Itu gimana Terima kasih Atas Pertanyaannya Kalau Nyeri Kepala Sendiri Nyeri Kepala Pada Dasarnya Intinya Itu Dibagi Menjadi Primer Dan Sekunder Kalau Primer Nyeri Kepala Itu Dibagi Bermacam Macam Jadi Nyeri Kepala Karena Nyeri Kepala Sebelah Atau Kita Sebut Dengan Migren Lalu Nyeri Kepala Tension Tension Kita Sebut Dengan Nyeri Kepala Tipe Tegang Atau Yang Ketiga Kita Bagi Lagi Menjadi Cluster Headed Nyeri Kepala Sampai Bola Mata Dan Nyeri Kepala Karena Sinus Nah Itu Pada Dasarnya Dikalsifikasikan Itu Nah Nyeri Kepala Primer Itu Paling Banyak Atau Pada Umumnya Disebabkan Oleh Karena Gangguan Tidur Jadi Sering Terlalu Banyak Tidur Atau Sulit Tidur Itu Paling Sering Kasusnya Itu Frekuensinya Untuk Epidemiologinya Paling Tinggi Nah Bisa Bisa Juga Kita Karena Radiasi Karena Pumsel Bisa Juga Karena Stress Cemas Atau Kalau Wanita Mengalami Suatu Head Atau Dalam Ada Masalah Dari Keluarga Bahkan Kita Terlambat Makan Atau Minum Bisa Terjadi Nyeri Kepala Itu Pada Umumnya Nah Kalau Nyeri Kepala Sekunder Nyeri Kepala Yang Ada Sebabnya Yang Ada Sebabnya Misalnya Nyeri Kepala Karena Terjadi Struk Perdarahan Itu Bisa Terjadi Nyeri Kepala Jadi Nyeri Kepala Akibat Dari Tumor Nah Itu Bisa Terjadi Nyeri Kepala Atau Bahkan Nyeri Kepala Akibat Dari Infeksi Otak Ini Minum Obat Setiap Hari Apakah Akan Berdampak Buruk Kemudian Hari Nyeri Kepala Kalau Minum Obat Setiap Hari Namanya Nyeri Kepala Karena Kelebihan Obat Kalau Kita Nyebutnya Overused Hidage Nah Untuk Itu Kita Harus Menguranginya Dosis Obat Tersebut Jadi Tapering Off Nanti Mengurangi Sedikit Demi Sedikit Jadi Kalau Minum Tiap Hari Ya Nanti Dijeda Dua Hari Sekali Kalau Sudah Bisa Diga Hari Sekali Sudah Bisa Empat Hari Sekali Kalau Bisa Minum Rasanya Pusing Jadi Harus Dipaksa Kali Ya Jadi Sebabnya Apa Dulu Kalau Sebabnya Kurang Tidur Aturlah Waktu Tidur Kalau Misalnya Tidur Jam 10 Bangun Jam 5 Ya Seperti Itu Terus Jadi Pola Tidur Akan Teratur Jadi Pada Digital Ini Kita Kan Bisa Mempunyai Smart Watch Itu Kan Bisa Memantau Pola Tidur Kita Dan Pola Tidur Kalau Tidak Teratur Ya Otomatis Orang Itu Akan Terjadi Suatu Gangguan Tubuh Jadi Tubuh Itu Cepat Capek Cemas Pusing Atau Bahkan Nyari Kepala Itu Bisa Terjadi Sehingga Kita Membutuhkan Obat Untuk Mengatasinya Tapi Kalau Ini Tidak Berpotensi Sampai Stroke Ya Kalau Gara-gara Minum Obat Terus Ya Kalau Gara-gara Minum Obat Terus Ya Baik Baik Sedikit Terhindar Dari Stroke Oke Kesimpulan Dari Ini Jadi Stroke Itu Adalah Suatu Penyakit Yang Berbahaya Yang Terjadi Pada Otak Banyak Para Dokter Sarab Yang Di Indonesia Ini Paling Banyak Kasusnya Adalah Stroke Sehingga Kita Harus Menangani Secara Cepat Dan Tepat Stroke Itu Akan Ada Dua Perdaraan Sama Penyembatan Untuk Itu Secepatnya Kalau Kita Mengalami Suatu Gejala Ada Kelemahan Anggota Gerak Bicara Pelo Mulut Mencong Secepatnya Kurang dari 3 jam Harus Ke rumah Sakit Agar Ditangani Oleh Dokter Sarab Yang Ada Di Rumah Sakit Tersebut Sehingga Akan Meminimalkan Suatu Kerusakan Yang Terjadi Pada Otak Nah Kita Kalau Sudah Mengetahui Adanya Suatu Faktor Siko Faktor Siko Bakal Menyebabkan Stroke Faktor Siko Stroke Itu ada Dua Yang Tidak Dapat Diubah Sama Dapat Diubah Artinya Dapat Kita Kontrol Dan Tidak Kita Kontrol Yang Tidak Dapat Kita Kontrol Umur Keturunan Ras Nislamin Kita Kalau Sudah Mempunyai Faktor Siko Itu Kita Harus Waspada Kalau Kita Sewaktu Waktu Terjadi Stroke Secepatnya Ke rumah Sakit Nah Kalau Yang Dapat Kita Kontrol Ya Misalnya Kita Sudah Mempunyai Tekanan Tarah Tinggi Gula Tinggi Kolesterol Tinggi Asam Murat Tinggi Terus Gaya Hidup Tidak Baik Misalnya Obat Obatan Tidak Aktivitas Merokok Minum Minum Mana Itu Sebaiknya Kita Koreksi Diri Dan Kenali Kejalanya Secepat Mungkin Secepat Mungkin Kalau Sudah Kenali Kejala Tersebut Ya Kita Bisa Ke rumah Sakit Secepatnya Kurang Dari Tiga Jam Maksimal Empat Setengah Jam Itu Wajib Kalau Disuruhkan Rumah Sakitnya Banyak Jadi Bisa Secepatnya Ke rumah Sakit Bisa Langsung Kita Tangani Untuk Itu Stroke Itu Sebaiknya Baik Usia Muda Usia Dewasa Kita Harus Waspada Dan Dapat Mengendalikan Suatu Faktor Sikot Dan Hidup Dengan Sehat Baik Dokter Arya Chandra Gunawan Spesialis Neurologi Dari RSUD Ibu Fatamati Sukarno Terima kasih Dok Sudah Berbagi Sharing Tentang Bahaya Stroke Selapos Selapos Segera Saya akhiri Bincang Kesehatan Selapos FM Terima kasih Untuk Anda Yang sudah Mendengarkan Selapas Kelas 12 Pukul 21 Akan Hidup Dengan Serata Malam Saya Dan Dokter Arya Pamit Terus Dengarkan Selapos FM Newsradio With Smart Listeners